Nuh sebagai orang pilihan Tuhan, bukannya nama-nama untuk ujur studia, harus bekerja kelas. Apa yang kita pelajari di sini? Ada di dalam buku saya, Parasyat Noah, dan kita akan mempelajari mulai pada halaman 168 mengenai kehidupan di dalam Bahtera menurut Midrash Yahudi. Anda kalau tidak punya buku ini tidak apa-apa, karena Anda bisa nanti membacanya di tematik yang saya upload di laman www.sarapanpagi.org. Lockdown 12 bulan atau sepanjang kalender solar, yaitu 365 hari, Nuh dan keluarganya bekerja dan tidak hidup di dalam kenyamanan. Menurut Midrashnya orang Yahudi, yaitu dalam Midrash Tan Kuma, Noah 2 dan 9, menceritakan bahwa selama kehidupan mereka selama setahun, di dalam Bahtera itu, Nuh dan putra-putranya nyaris tidak tidur. Ini kan Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Namanya juga ini kitab Midrash pengajarannya para rabi. Karena mereka itu benar-benar sibuk harus memberi makan hewan-hewan dan burung-burung. Setiap hewan perlu diberi makanan khusus. Pada waktu yang tepat, di siang hari, beban kerja dan tekanan yang luar biasa menyebabkan Nuh. Nuh itu sampai batuk darah namanya juga kitab tradisi. Ikuti saja. Dan terlebih lagi, Nuh pernah terlambat membawa makanan ke singa dan kucing yang marah. Menggigit Nuh. Dalam penafsiran Rambam, menyatakan bagaimana mungkin Bahtera yang tidak begitu besar itu bisa menampung ratusan ribu spesies hewan. Belum lagi pasokan makanannya yang diperlukan untuk memberi makan bagi semua makhluk selama 365 hari atau setahun penuh. Menurut satu pendekatan, Bahtera itu cukup ajaib. Ada keajaiban di sini. Sehingga memungkinkan muatan Bahtera itu jauh melampaui dimensi Bahtera. Terbatasnya ukuran Bahtera ini juga menjelaskan bagaimana hewan karnivora dapat hidup berdampingan dengan mangsanya. Menurut ajarannya para khasidin, menjelaskan bahwa Bahtera Nuh ditampakkan nanti pada masa depan. Yaitu dalam olam haba, di langit baru, bumi baru, world to come. Bahwa di situ nanti binatang-binatang pemangsa bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lebih ringgih. Jadi ada di Syamayim Khadashim Fe'eret Khadashah. Langit baru dan bumi yang baru seperti dicatat di dalam perjanjian baru 2 Petrus 3.13 atau Wahyu 21 ayat 1. Alkitab mengatakan bahwa 40 hari air itu naik dan melambung tinggi. Kejadian 7 ayat 17 terjadi pada tanggal 17 bulan Kislev. Dan kita sudah mempelajari mengenai penanggalan ini. Dimana orang-orang Yahudi mengikuti tafsirnya Rabi Eliezer. Yang sudah kita belajari dalam 2 sesi sebelumnya. Mengenai penanggalan orang Yahudi. Bagaimana kok ini nyampe pada tanggal 17 Kislev. Ini menurut perhitungan mereka secara tradisi. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Bahtera itu hingga melambung tinggi dari bumi. Jadi di sini Anda lihat terjadinya apa yang dialami oleh Nuh. Yang di mana di Bahtera itu dia menemukan berbagai-bagai macam masalah di dalamnya. Tanggal 17 Kislev di sini. Yaitu awal musim dingin. Kislev itu seperti kita mau masuk bulan November atau Desember. Dan itu merupakan awal musim dingin. Mulainya dari 150 hari di mana air itu menjulang tinggi. Air 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi terapung-apunglah. Bahtera itu di permukaan air. Ayat 19. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Nah kok tiba-tiba ada gunung. Nah ini sudah kita bahas juga di dalam sesi yang sebelumnya. Bahwa gunung ini sebelumnya enggak pernah ada. Gunung baru muncul pada zamannya Nuh ini. Ketika lempengan bumi itu bergeser. Yang dimana terbuka. Mata air-mata air yang di bawah tergeser di antara lempengan-lempengan bumi itu. Membentuk suatu gunungan dan disitulah terjadinya gunung-gunung. Sudah kita belajari dalam dua sesi yang kebelakang kemarin. Ayat 20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung itu ditutupinya. Jadi disini gunung baru ada pada zamannya Nuh. Disitulah terjadi kematian segenap makhluk hidup yang bernafas daratan yang di luar Bahtera. Habis karena amukan air yang dasyat itu. 21 lalu mati binasalah segala yang hidup dan bergerak di bumi burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia yang di luar Bahtera semuanya hilang lenyap. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya segala yang ada di darat. Ayat 23 demikianlah dihapuskan alas segala yang ada segala yang di muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi hanya Nuh yang hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam Bahtera itu. Nah kata dihapuskannya Fajimak menurut Rabi Rashi, Rabi Sholomo Ben Yisaki itu ditulis dalam bentuk active voice. Jadi bukan bentuk passive voice. Jadi penghapusan itu merupakan peristiwa yang resiprokal karena terjadinya air yang amat dasyat itu. Jadi di sini Rashi mengajarkan kepada kita bahwa makna dari ayat itu mengungkapkan bahwa kekuatan air bah yang menghapuskan semua makhluk yang di tanah dan hanya menyisahkan. Ada kata hanya A menyisahkan Nuh dan keluarganya dan makhluk-makhluk yang berada di Bahtera saja. Jadi inilah yang terjadi pada tanggal 17 Kislev, awal musim dingin. Empat puluh hari akhir hujan mulai dari seratus lima puluh hari air menjulang. Nah kenapa ada empat puluh hari? Ini juga kita belajari. Angka empat puluh ini adalah angka simbol bagi generasi. Tuhan mengadakan kedahsyatan air selama empat puluh hari itu untuk menghapuskan generasi manusia kecuali Nuh. Jadi setiap angka yang ada di Alkitab itu semuanya mengandung simbol-simbol. Kemudian masuk kepada kekuatan air selama seratus lima puluh hari. Nah setelah ada kedahsyatan bang bimbung, ada kempah bumi yang sangat menakutkan sekali. Eh tiba-tiba saing. Anda bisa merasakan ketika kita melihat horor, sesuatu yang horor, kita bisa teriak. Tapi ketika kita itu ada di dalam suatu keheningan yang tidak ada apa-apa dan kita nggak tahu di luar itu ada apa. Dan tidak ada suara sama sekali. Ini stresnya nggak lebih rendah daripada melihat suatu kedahsyatan. Seolah-olah Allah itu diam. Dan di sini iman dari Nuh itu diuji juga. Ada silent. Nggak ada bunyi apa-apa. Nuh dan keluarganya di dalam bahtera itu. Bagaimana rasanya. Dan itulah kekuatan air selama seratus lima puluh hari. Menutupi semua permukaan bumi. Ayat 24. Masuk ke tanggal 17 Kislev. Berkuasalah air itu di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya. Silent. Inilah ujian yang selanjutnya. Nuh. Tidak hidup di dalam kenyamanan. Nah menariknya angka seratus lima puluh ini juga nggak sembarangan. Angka empat puluh tadi yang dimana air itu menguasai bumi. Dan kemudian seratus lima puluh itu air itu diam. Silent. Nah seratus lima puluh hari ini juga membentuk kata-kata dalam bahasa Ibrani. Aksara Ibrani. Aksara-aksara yaitu ada yot, alef, lamed, mem. Ye, alem. Membentuk kata ye, alem. Jadi angka seratus lima puluh merujuk pada kata Ibrani ye, alem. Yang artinya disappear, go away, be gone. Pada masa inilah betul-betul kedasyatan dari air itu betul-betul menghapuskan segala makhluk yang punya nafas di hidungnya. Jadi sekali lagi kalau ada Anda menemukan aksara dan ada angka ternyata ini bisa saja merupakan suatu simbol-simbol. Dan itu masuk dalam satu ilmu dalam eksegesis Yahudi yaitu remes. Mempelajari lambang-lambang yang ada di Alkitab. Jadi seratus lima puluh merujuk kepada kata-kata yaitu ye, alem. Seratus lima puluh yang artinya go away, be gone, menjadi musnah. Dan inilah kepunahan sebagian spesies pada bencana air bah kecuali yang ada di Bahtera itu. Alkitab menulis istilah binatang besar yaitu behemoth yang biasanya ini dirujuk kepada misalnya binatang-binatang raksasa seperti dinosaurus. Binatang itu mempunyai tulang-tulang seperti pembuluh tembaga. Kerangka tubuhnya seperti batang besi. Ekornya seperti pohon aras. Di sini kitab Ayub pernah menuliskan ciri-ciri dari behemoth yang merupakan binatang yang sangat kuat dan sangat besar dalam Ayub 40 ayat 9-19. Ada pula istilah yang merujuk kepada binatang besar itu yaitu mahluk-mahluk laut raksasa yaitu taninim. Yang kadang taninim ini dirujuk kepada ikan besar misalnya ikan paus. Ada juga istilah leviatan yang merujuk kepada sea monster. Dipakai di dalam beberapa kitab dalam perjanjian lama. Dan itu tidak ada catatan mengenai bagaimana kepunahan mahluk-mahluk raksasa itu. Nah boleh kita tafsirkan mahluk-mahluk raksasa itu hilang pada zamannya bencana airubah ini. Jadi sejauh ini kita hanya dapat menerkanya saja atau menafsirkan saja. Mungkin memang Allah membiarkan beberapa spesies binatang yang besar atau yang sangat besar itu tidak dibuatnya datang untuk masuk ke bateranya Nuh. Walaupun Alkitab mengatakan dari segala jenis harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan kemungkinan barangkali ini dinosaurus atau binatang-binatang yang raksasa seperti itu tidak datang. Barangkali waktu itu Allah berniat agar mereka yaudah musnah saja. Atau mungkin juga karena keadaan iklim sesudah airubah itu yang pastinya telah berubah daripada iklim bumi sebelumnya sebelum terjadi gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan bencana airubah ini. Jadi segenap mahluk hidup yang mati membentuk fosil-fosil kemungkinan pada zaman ini. Kemungkinan juga pada zaman sebelumnya kita juga tidak tahu mungkin habisnya betul-betul binatang yang besar-besar fosil-fosil itu ada. Bahkan jenis-jenis penemuan-penemuan fosil yang seperti manusia yang mereka sebut sebagai manusia furba itu mungkin habisnya pada zaman airubah ini. Yaitu pada tahun 2348 sebelum masehi. Nah apakah sih, apakah benar pembentukan fosil itu memerlukan berjuta-juta tahun? Mungkin saja juga, mungkin saja ya. Karena memang Tuhan menciptakan terjadinya waktu di mana terbaginya 24 jam itu kita nggak tahu kapan. Kapan Tuhan itu memutar globo bumi ini pada porosnya itu kapan. Walaupun matahari dan bulan itu diciptakan pada hari yang keempat. Ada juga suatu penelitian yang mengatakan bahwa fosil-fosil itu nggak perlu memerlukan jutaan tahun. Hampir tidak. Bahkan ada ahli geologi sekuler sekarang menyadari bahwa batuan terbentuk dengan sangat cepat. Jadi fosilisasi itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi uji karbon ini juga masih bisa dipertanyakan. Ada yang mengatakan uji karbon itu benar adanya. Ada juga yang masih mencurigainya. Itulah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu selalu dibangun dari kecurigaan penemuan-penemuan sebelumnya. Dan ini ada para ahli yang mencurigai. Kayaknya sih fosil itu nggak perlu jutaan tahun kok bisa terjadi secara cepat. Dan ini saya ambil dari tulisan di internet. Yaitu tulisan dari Vera Everett. Mengenai apakah fosilisasi membutuhkan berjuta-juta tahun. Nah ini ada yang meneliti ternyata nggak perlu selama itu. Tapi ini juga masih ada di dalam penelitian. Sekarang kita masuk dalam bahasan mengenai air bah yang mulai surut. Dibahas dalam bab ke-12 yang dimana air bah itu mulai surut. Dan ini menjadi pusat dari sastra kiastik dari kisah Nuh dan keluarganya. Kita di awal-awal bahasan mengenai sejarah manusia ini. Saya sudah memberikan bahwa kisah mengenai Nuh ini ditulis dengan gaya sastra kiastik. Atau menyilang ya. Huruf Ki dalam bahasa Yunani itu membentuk kata kiasem. Yang dimana pusat dari kiastik ini ada di dalam kejadian 8 ayat 1. Jadi Anda bisa melihat pasangan-pasangannya. Mulai dari kejadian 6 ayat 10. Bicara tentang Nuh. Nanti di sini ada juga bicara tentang Nuh. Pada kejadian 8 ayat 19. Bicara mengenai Semham dan Yafet anaknya Nuh. Pada kejadian 6 ayat 10b. Dan di sini ada juga dibahas Semham dan Yafet. Pada kejadian 8 ayat 18. Nah ini berlanjut terus sampai nanti di pusat kiasemnya. Yaitu dimana Allah mengingat Nuh. Kejadian 8 ayat 1 diteliti oleh para ahli yang melihat Alkitab sebagai sastra yang dimana inilah pusat kiastik gaya sastra kiasem untuk kisah dari Nuh dan keluarganya. Nanti Anda juga bisa membacanya dalam situs Sarapan Pagi Biblika mengenai kaya penulisan kiastik kisah Nuh. Nanti Anda bisa menggooglenya di situ ya. www.sarapanpagi.org. Dalam kejadian 8 ayat 1 ada satu kata yang menarik yaitu Fahishkor. Dan dia mengingat. Siapa yang mengingat? Yang mengingat itu Allah. Yang seolah-olah sebelumnya 150 hari itu Nuh dibiarkan diam, silence, sunyi. Pernah enggak sih kita di-ghosting orang, di-ghosting sama pacar gitu kan. Enggak enak banget gitu kan. Nah ini kayak Nuh itu di-ghosting gitu. Dan setelah itu, setelah sekian lama kemudian Allah mengingat Nuh. Jadi ungkapan bahwa Allah mengingat Nuh ini justru menegaskan bahwa Allah itu setia. Selalu menyertai Nuh walaupun kelihatannya silent tetapi sebenarnya Allah menyertai Nuh. Bayangkan Nuh yang bukan ahli perkapalan. Nuh yang enggak pernah lihat banjir. Nuh yang enggak pernah merasakan hujan. Tiba-tiba mengalami peristiwa air bah yang begitu dasyat. Kira-kira kemampuan dia untuk membuat bahtera ini, kira-kira bahtera ini memadai enggak? Saya yakin apa yang dibangun oleh Nuh itu enggak memadai. Sangat ringkih dan gampang sekali bocor. Tetapi bagaimana bahtera ini tidak bocor? Karena kita sudah belajar juga karena Allah sendiri yang menutupnya. Disitulah penyertaan Allah. Dan enggak peduli pekerjaan dari manusia itu enggak sempurna tapi Allah sendiri yang menyempurnakan. Mata air tertutup. Yisakru disini. Ada banyak kata-kata kunci yang kita dapat pahami dari kisah ini. Ditulis dalam kejadian delapan ayat dua. Ditutupnyalah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Tuhan menutup semua mata air-mata air itu dan membiarkannya berhenti. Dan kejadian delapan ayat dua merupakan kebalikan dari kejadian tujuh ayat sebelas yang sudah kita bahas pada bab yang kesepuluh sebelumnya. Kita sekarang masuk pada bab yang kedua belas bahwa saat itu segala mata air telah terbuka. Kini semua mata air itu sudah ditutup oleh Tuhan. Mata air yang terbuka ada di kejadian tujuh ayat sebelas. Pada waktu itu umurnuh enam ratus tahun pada bulan kedua pada hari yang ketujuh belas. Dan disinilah kita sudah mempelajari bersama-sama terjadinya genealogi benua, genealogi gunung-gunung. Yang dimana pada zaman Nuh awalnya sebelum terjadi bencana itu kontinen itu cuma satu. Benua itu cuma satu. Karena ada pergeseran lempengan bumi. Maka kemudian kontinen yang besar itu kemudian berubah menjadi beberapa kontinen dan terjadi tabrakan dan disitulah terbentuknya gunung-gunung. Yaitu dalam kejadian tujuh ayat sebelas. Bayangkan. Hanya Alkitab dapat bercerita kepada kita terjadinya gunung-gunung. Nggak pernah ada diceritakan Tuhan menciptakan gunung itu kapan. Tetapi gunung terjadi ketika kejadian tujuh ayat sebelas dimana diceritakan terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat itu. Dan bisa kita bayangkan disitulah terjadinya keempat tektonik yang pertama. Kejadian delapan ayat tiga. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi demikianlah berkurang air itu sesudah seratus lima puluh hari. Di sini Anda dapat memahami bahwa walaupun Alkitab itu bukan buku sains. Tetapi dia tidak bertentangan dengan sains. Pada akhir seratus lima puluh hari silent itu banjir itu mulai berkurang dan menurut tradisi orang Yahudi yang menghitung secara cermat terjadinya bencana itu jatuh pada tanggal satu bulan sifan. Bagaimana menghitung penanggalan ini? Pada tanggal dua puluh tujuh bulan kislev hujan berhenti sisa tiga hari pada bulan kislev dan dua puluh sembilan hari di bulan tefet dan seterusnya. Nah ini kalau Anda suka menghitung nanti bisa mengeceknya sendiri dan orang Yahudi bisa menuju kepada kalender orang Yahudi yaitu tanggal satu bulan sifan. Di sini juga saya bahas dalam halaman seratus delapan puluh tujuh. Dan di sini nanti Anda melihat ada satu tempat yang sangat menarik. Ada gunung Ararat. Kapan terjadi gunung? Kita tadi sudah bersama-sama membacanya yaitu dalam kejadian tujuh ayat sebelas. Nah sekarang kita bandingkan dengan apa yang dokumen-dokumen lama atau sastra-sastra kuno misalnya Epik of Gilgamesh. Yang di mana di Alkitab menulis ada puncak gunung Ararat. Kemudian di Epik of Gilgamesh itu ada gunung Nimus yang ada di Irak. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada puncak gunung Ararat. Tapi Epik of Gilgamesh menulis gunung Nimus. Kenapa saya membandingkan dua sastra ini? Karena seringkali Alkitab itu dituduh menjiplak dari Epik of Gilgamesh. Kalau ada dua naskah kuno yang agak mirip ya mungkin karena memang nenek moyang itu, nenek moyang mereka itu memang asalnya dari asal yang sama. Yang sama-sama melihat peristiwa itu yang di mana di bagian keturunan dari Ham yang menurunkan bangsa-bangsa Babel yang kemudian ditemukan. Satu sastra yang disebut dengan Epik of Gilgamesh menulis adanya bencana airbah yang mirip dengan apa yang ditulis di Alkitab kita. Tetapi janganlah kita selalu menuduh kalau ada sesuatu yang mirip maka yang dituduh menjiplak itu jadi Alkitab. Itu nggak adil. Misalnya ada satu peristiwa di Lumpur Lapindu yang terjadi sekitar tahun 2007 kalau nggak salah ya di Sidoarjo itu. Peristiwa yang sama terjadi. Beberapa orang, banyak beberapa orang wartawan meliputnya. Dan mereka meliput peristiwa yang sama. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Apakah dapat kita katakan bahwa laporan dari Jawapos dan laporan dari wartawan suara pembaruan dan laporan dari wartawan kompas itu saling menjiplak? Nggak juga kan? Mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Demikian juga Alkitab dengan Epik of Gilgamesh. Alkitab ditulis oleh Musa dalam Ilham Rokudus yang dapat menuliskan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan Epik of Gilgamesh barangkali menuliskan cerita yang turun-temurun yang kemudian dituliskan di dalam suatu sastra yang ditemukan, sastra kuno yang ditemukan di dalam naskah-naskah yang ditemukan di sekitar Babylonia, naskah-naskah Ugarit dan seterusnya. Jadi Bahtera yang tertambat di satu puncak dataran tinggi pegunungan Armenia yaitu Ararat atau kata Akadianya itu yaitu Urardu. Dan ini agak mirip dengan apa yang ditulis dengan di mitos Babylonia yaitu Epik of Gilgamesh yang mengisahkan bagaimana Una Pistim yang mirip dengan sosok Nu atau kadang ditulis Una Pisti yang karakternya mirip dengan Nu ini. Ini hanya kebetulan saja. Bisa saja. Mungkin enggak sih? Mungkin enggak? Justru Epik of Gilgamesh yang menjiplak Alkitab. Kenapa harus Alkitab yang dituju untuk menjiplak Epik of Gilgamesh? Alkitab lebih lengkap untuk menceritakan secara detail dari manusia pertama hingga terjadinya generasi-generasi setelahnya. Bahkan setiap apapun genealogi yang ada di alam semesta ini sumbernya dari kitab kejadian. Enggak ada sastra lain, enggak ada buku secara lain yang menuliskan genealogi dari alam semesta seperti kitab kejadian ini menulis. Jadi setelah kita mempelajari ini, masihkah Anda juga terpengaruh dengan paham-paham dari beberapa orang yang mengatakan dirinya adalah ahli. Bahwa Alkitab itu menjiplak Epik of Gilgamesh. Buat saya itu enggak adil. Dan Batra itu bersandar. Seperti nama Nuah yang artinya Lanua bersandar di puncak Gunung Ararat. Kejadian delapan ayat empat. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ketujuh belas bulan itu terkandaslah Batra itu pada Pegunungan Ararat. Terjadi tanggal tujuh belas bulan tujuh kalendar Yahudu. Dan kita sudah mempelajari bahwa itulah yang dialami oleh Nuah. Dalam perhitungan Rashi, Sivan adalah perhitungan ketujuh dari bulan Kislev di mana hujan itu telah berhenti. Dan kejadian delapan ayat lima menulis bahwa bulan kesepuluh dan seterusnya puncak Gunung itu muncul kembali. Ini merujuk kepada bulan Av yang merupakan bulan kesepuluh dari bulan Marhesvan ketika hujan air, hujan mulai turun dan merujuk kepada bulan Elul. Dan ini sudah kita pelajari semua, nggak usah detailnya ya. Anda nanti bisa mabok di sini. Kejadian delapan ayat enam muncul kembali angka empat puluh. Sesudah lewat empat puluh hari maka Nuah membuka tingkap yang dibuatnya pada Batra itu. Kenapa ada angka empat puluh lagi? Kita tadi sudah belajar bahwa angka empat puluh adalah angka generasi. Ini memberikan simbol bahwa generasi baru dimunculkan kembali oleh Tuhan melalui keluarga Nuah. Kalau empat puluh hari sebelumnya itu dibuat Allah sebagai simbol untuk menghapus semua generasi yang ada kecuali Nuah yang ada di dalamnya. Sekarang kejadian delapan ayat enam bicara juga mengenai angka empat puluh dimana Tuhan memulai generasi manusia yang baru melalui Nuah yang dia jadikan sebagai Adam yang baru. Dan kemudian di situ Nuah ingin tahu apa sih yang terjadi di luar sana. Karena sejauh ini Nuah masih melihat air saja. Walaupun kedahsyatannya itu sudah tidak ada lagi. Tetapi air masih menutupi bumi dan dia melihat ada puncak gunung yang kemudian disebut sebagai ararat itu. Kemudian Nuah mengutus burung gagak. Kejadian delapan ayat tujuh. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Jadi dia pulang pergi pulang pergi yang menandakan bahwa dia tidak punya tempat yang state lagi. Yang mana dia harus kembali ke tempat dimana Nuah berada. Burung gagak itu keluar dia pulang pergi mengitari bahtera tetapi tidak pergi seterusnya. Dan nanti kita juga melihat bagaimana burung gagak ini membantu seorang nabi pada zaman Elia. Jadi kemudian setelah pengutusan burung gagak yang pulang pergi pulang pergi kemudian Nuah memutuskan untuk mengirim burung merpati. Untuk memberikan tanda-tanda apakah bencana ini masih berlangsung atau sudah selesai. Kemudian Nuah melepaskan burung merpati tujuh hari kemudian. Angka tujuh. Anda tahu angka tujuh? Angka tujuh adalah angka pengampunan yang dimana manusia diampuni atau Tuhan melakukan pengampunan bagi Nuah dan keluarganya untuk memulai kehidupan yang baru. Kejadian delapan ayat delapan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Kembali masih urusan dengan penanggalan-penanggalan. Ayat sembilan tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya maka dia pun pulang kembali mendapatkan Nuah ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuah mengulurkan tangannya ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Dia menunggu tujuh hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati yang kedua dari bahtera. Air sebelah menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuah dan pada paruhnya Anda lihat di sini dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuah bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kenapa ada simbol pis yang dimana ada burung merpati membawa sehelai daun zaitun yang segar. Nah ini kan menjadi lambang perdamaian dunia. Berasal dari mana? Berasal dari kejadian 8 ayat 11. Jadi bisa Anda perhatikan banyak sekali istilah-istilah di bumi itu munculnya dari Alkitab. Bahkan yang lagi viral sekarang nepotisme itu juga munculnya dari gereja. Yang dimana nepotisme itu berasal dari kata nepos. Kata nepos membentuk kata nephew. Karena waktu itu pada abad yang ke-15 paus yang ke-13 itu meminta dua ponakanya yang baru berusia 14 dan 16 itu untuk jadi kardinal. Karena dia adalah ponakan nephew, nefos. Maka di situ ada istilah nepotisme. Karena sang paman menjadi paus kemudian ponakanya dua dijadikan kardinal. Dari situ muncul kata nepotisme yang terjadi juga pada pengadilan DMK yang lagi viral di Indonesia. Karena sang paman menjadi ketua MK untuk menggulukan nefosnya yaitu nephew-nya. Dan muncul kata nepotisme. Jadi inilah simbol merpati perdamaian yang muncul dari Alkitab. Kejadian 8 ayat 11. Disinilah simbol merpati perdamaian yang dimana pada Midras Agada menjelaskan bahwa kata Ibrani Taraf. Yang artinya dia telah memetik. Sebagai ekspresi adanya makanan kata Ibrani Taraf Befiha di mulutnya sebagai suatu ucapan. Ungkapan kegirangan bahwa telah terjadi munculnya tunas-tunas pohon yang baru. Dan itu menjadi lambang perdamaian selanjutnya. Maka di dalam agama Ibrahimik, Yahudi, Kristen, Islam, burung merpati putih dan daun zaitun sering digunakan sebagai simbol perdamaian. Dalam dunia sekuler pun akhirnya juga menggunakan simbol perdamaian yaitu merpati ini. Jadi kita sudah mempelajari bahwa gematria tujuh, angka tujuh, syarat sekali dalam kisah menurutu sebagai angka pengampunan, angka keselamatan. Kita baca kejadian 8 ayat 12 selanjutnya ditunggu. Sinyal, tujuh hari lagi kemudian dilepaskannya burung merpati itu tetapi burung itu tidak kembali lagi. Burung merpati yang ketiga tidak kembali lagi yang artinya dia sudah memiliki rumah sendiri. Jadi pada tanggal 1 Tisri, Nuh telah mengirim burung merpati yang ketiga. Dan burung merpati ini dikirimkannya dalam setiap rentang tujuh hari. Dan inilah gaya bahasa khas orang Semit. Pengulangan itu menandakan suatu kesungguhan. Burung merpati pertama kembali. Burung merpati kedua kembali juga ketiga. Burung merpati yang ketiga tidak kembali disitulah secara ekstrimly diketahui bahwa telah dimulainya kehidupan dari flora yang ada di bumi itu mengeluarkan tunas-tunasnya. Ini merupakan hasagah satu kali biasa, dua kali konfirmasi, tiga kali ekstrimly. Tapi dapat dipercayai bahwa kehidupan yang baru telah dimulai setelah airubah. Dalam frasa bulan pertama menurut Rabi Eliezer, Ben Yaakov, kita sudah belajarin. Bahwa itu terjadi pada bulan Tisri. Dan Rabi Yehuswa itu mengatakan bahwa bulan pertamanya itu bulan Nisan. Yang dimana disini terjadi perdebatan, dua-duanya ternyata diakomodasi oleh orang Yahudi. Dan ini menarik. Kita masuk pada parasit Noah pada bat yang ke-13. Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari Bahtera. Bayangkan, Nuh yang habis di lockdown sudah tahu bahwa merpatinya itu enggak kembali dan pasti dia sudah punya tempat bijakan untuk hidup. Itu Nuh enggak mau keluar. Dia menunggu perintah yang dimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar. Menarik disini. Kejadian 8 ayat 17. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya yang berkeriapan di bumi. Serta berkembang biak bertambah banyak di bumi. Disini ada satu perintah. Engkau perintahkanlah keluar. Hayat Se. Dan disini ada persoalan. Kalau Anda seorang peneliti naskah Alkitab. Di dalam salinan Masora tulisannya bukan Hayat Se. Tetapi tulisannya Hafez Se. Anda lihat disini. Kalau Anda baca disini, Hafez Se. Dan kita membacanya Hayat Se. Menyuruh keluar. Kenapa harus dibaca Hayat Se. Bukan Hafez Se. Karena disini kadang-kadang ada tinta yang meleleh ke bawah. Seharusnya Yod itu pendek saja disini terlalu panjang. Dan lebih baik dibaca sebagai Hafez Se. Ada ketif dan kiri disini. Kalau Anda peneliti naskah, nanti ini biasanya sangat menarik sekali. Dalam naskah Masora itu menulisnya Hafez Se. Yang saya curigai bahwa ada satu tinta yang meleleh mungkin. Itu bukan suatu kesalahan penyalinan. Tetapi tinta yang meleleh. Yang bentuknya bawalah mereka keluar. Tetapi lebih baik dibaca sebagai Hafez Se. Tell them that they should come out. Jadi bukan Nuh yang membawa keluar. Tapi Nuh memelintahkan keluar. Karena binatang sebanyak itu yang mungkin ratusan ribu spesies. Itu nggak mungkin dibawa oleh Nuh seorang diri untuk keluar. Tapi Nuh diberikan suatu kuasa untuk dapat menyuruh. Binatang-binatang itu keluar dari Bahtera. Makanya harus dibaca Hafez Se. Sekarang kita langsung masuk ke bab yang keempat belas. Yang dimana ini kita membahas kajian filosofi Yahudi. Bahwa ada ketaatan sebagai respon dari pendengaran. Shema. Menarik sekali. Dalam seluruh Alkitab Ibrani Perjanjian Lama. Nggak pernah ada kata taat. Kalau ada kata taat, obey, itu hanya ada di kitab terjemahan. Tetapi Alkitab bahasa asli nggak pernah ada kata taat. Adanya cuma kata shema. Yang arti harfiahnya adalah mendengar. Nah kira-kira apa sih dasar filosofinya? Kalau Alkitab itu tidak pernah menggunakan kata taat. Bukankah ketaatan itu adalah ciri khas dari setiap agama. Taat syariat. Taat membayar zakat. Taat ini, taat itu, taat ini. Tetapi di Alkitab nggak pernah ada kata taat. Ada kata taat dalam bahasa Ibrani yaitu let sayat. Tapi kata let sayat nggak pernah ada di Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang di mana walaupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi yang nulis itu mindsetnya tetap orang Yahudi. Yang di mana kalau merujuk kepada suatu ketaatan. Yang digunakan adalah kata mendengar. Yang di mana di dalam setiap pendengaran umat Tuhan yang mendengar perintah Tuhan. Itu apa sih? Kalau kamu setelah mendengar ngapain? Setelah kamu mendengar, kamu merespon. Setelah merespon, kamu responsibility. Dan itulah yang dilakukan oleh Nuh. Nuh nggak pernah ditulis taat. Tetapi Nuh adalah seorang yang selalu mendengar. Bahkan ketika keluar dari Bahtera dia tunggu perintah Tuhan dan kemudian dia mendengar. Dan itu membentuk nantinya sebagai syahadatnya orang Yahudi yang isinya Semah Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi di sini hukumnya orang Yahudi itu mendengar. Bukan taat. Ya memang ada nafas taat di sini. Karena taat dengan melakukan itu mendengar. Kemudian melakukan itulah ketaatan. Jadi kata taat dalam Alkitab itu adalah makna kontekstualnya. Tetapi makna harfiahnya nggak pernah ditulis kata taat. Karena secara filosofis di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak ingin kitaati secara buta. Tetapi Tuhan ingin didengar. Seperti seorang bapak mendengar satu conversation yang dibuat bersama anaknya. Atau sepasang suami istri yang saling mendengar. Bukan sekedar melaksanakan perintah. Orang yang hanya melaksanakan perintah itu adalah seorang hamba. Seorang pesuru. Tetapi Tuhan memperlakukan umatnya sebagai anaknya sendiri. Maka dia lebih suka didengar daripada ditakati. Jadi inilah Nuh yang selalu respon ketika mendengar dan dia selalu menunggu perintah. Setelah air bah itu surut seharusnya Nuh itu bisa dengan segera keluar dari batra. Bosan kan di dalam batra. 365 hari hampir setahun di situ. Tapi toh di situ Nuh tetap menunggu. Dan dia tidak keluar sebelum ada perintah. Nuh di sepanjang kisah ini nggak pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tapi Nuh selalu melakukan. Dan setiap kali kita membaca. Kita selalu melihat nilai ketaatan Nuh. Walaupun di Alkitab nggak pernah ada kata-kata. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan ala kepadanya. Dan itulah narasi-narasi Alkitab terhadap apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia melakukan selalu tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi Nuh di sini merupakan satu paradigma ketaatan Alkitabia. Walaupun di Alkitab nggak pernah ada kata-kata. Midras dari Filo. Filo dari Alexandria. Menuliskan Kinoah. Noah is a kind of surname of righteous. Jadi dia itu seperti suatu surname dari kebenaran seseorang. Nuh melakukan apa saja yang diperintahkan. Kisahnya menceritakan kepada kita bahwa ketaatan saja tidak cukup. Dan dia betul-betul selalu mendengar kata-kata Tuhan. Dan ini membentuk kajian filosofi Yahudi bahwa memang karena tidak ada kata patuh. Nggak pernah ada kata taat dalam Alkitab bahasa asli Alkitab. Dan walaupun ini aneh. Itulah Alkitab kita yang aneh. Agama seharusnya menitik beratkan ketaatan. Tetapi justru yang kita temukan di Alkitab adalah permintaan Tuhan untuk meminta kita selalu mendengarkannya kemudian merespon. Jadi listening, God's voice, with more than your ears. Dengan seluruh hatimu engkau mendengar. Dan dari situ ketika engkau melaksanakan apa yang kamu dengar. Dengan suatu respon, disitulah responsibility. Jadi inilah semua. Semua adalah listen, kemudian respon, kemudian responsibility. Dari teladan yang dilakukan oleh Nub. Semua agama di dunia itu menginginkan ketaatan umat. Tetapi Allah yang Maha Kudus, Hakadus Baruku, menginginkan umat untuk mendengarkan dia. Jadi contoh yang paling taat adalah syahadatnya orang Yahudi yang sudah kita baca tadi. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengar Israel. Bukan taatilah Israel. Bukan obey. Hai Israel. Tetapi dengar. Nah, dari pendengaran yang dilaksanakan dengan responsibility ini, muncullah makna kontekstual ketaatan. Jadi inilah filosofi yang dapat kita tarik. Di Alkitab kita dengan sores yang sama, Shema. Shema mendengar, mendengarkan, dan melaksanakan. Dan inilah kata-kata yang selalu dikatakan di Alkitab. Mendengar kata istri, mentaati istri. Mendengar kata Tuhan, mentaati Tuhan. Dan inilah kata Shema yang selalu menempel pada kehidupan orang Yahudi yang selalu setia untuk mendengar perintah dari Tuhan. Jadi disinilah. Dari apa yang sudah kita pelajari. Ada pepatah dunia yang mengantarkan. If there was no heaven or hell, would you still obey the word of God? Hal yang senada ini kan ada di lagunya Christian. Jika surga dan neraka enggak pernah ada, masihkah kita sujud menyembahnya? Apakah kita masih taat untuk menyembahnya? Dan tampaknya pertanyaan ini baik untuk kita renungkan. Apakah ketaatan kita ke gereja setiap minggu, mungkin kemis doa malam, atau melakukan syariat-syariat agama secara patuh. Itu kenapa sih? Karena engkau mencintai Tuhan, ataukah hanya sekedar takut masuk neraka? Atau pengen cuma masuk surga saja? Gimana kalau surga dan neraka itu enggak pernah ada? Makanya pemahaman untuk mencintai Tuhan itu bukan soal ketaatan, tetapi mendengar. Karena Tuhan ingin didengar. Bayangkan suami istri, istrinya itu tidak bisa mendengar, tetapi hanya sekedar mematuhi saja seperti robot. Seorang suami ingin didengar istrinya. Membuat suatu konversasi di antara dua insan ini. Seperti juga seorang bapak, seorang ibu terhadap anak-anak mereka. Mereka ingin mempunyai suatu komunikasi yang sehat, bukan sekedar seorang anak mematuhi orang tuanya seperti seorang robot. Enggak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti robot, tetapi menginginkan suatu hubungan yang mesra. Dapat bercakap-cakap, dapat saling mendengar. Jadi taat dan obey itu enggak pernah ada di Alkitab. Yang ada apa? Yang ada hanya shema. Dan ini dapat kita petik juga pengertiannya yaitu dalam kejadian 26 ayat 5 yang dimana Abraham telah mendengarkan. Mendengarkan, enggak pernah dituliskan menta'ati. Kalaupun ada terjemahan menta'ati, bahasa Ibraninya itu tetap shema. Di sini, Anda lihat di sini, King James menerjemahkan kata shema ini mendengar dengan apa? Obey. Jadi kata obey terjemahan dari kata shema, mendengar. Obey my voice. Kenapa di sini King James itu menerjemahkan dengan obey? Ini adalah bukan terjemahan harfiah, tetapi terjemahan kontekstual. Arti harfiahnya adalah shema, mendengar. Alkitab enggak pernah ada kata taat, karena Tuhan tidak pernah menginginkan ketaatan buta. Abraham disebut orang yang percaya. Sebab apa? Dia orang yang mendengar. Dia menjadi role model dari umat Allah yang taat. Dan kata shema ini diterjemahkan oleh King James dengan obey. Terbukti kan? Memang enggak pernah ada kata obey. Bahasa Ibraninya yang ada hanya kata dengar. Termasuk juga ketika Tuhan mengeluh dalam Masmur 81 ayat 11 yang dituliskan oleh Sangpem Masmur. Tetapi umatku tidak mendengarkan shema. Maksudnya apa? Tidak mentaati. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Di sini ada kata taat. Tetapi ini Anda harus melihat bahwa ini adalah kata-kata dalam bahasa Ibrani. Dan bahasa Yunani. Dan bahasa Ibraninya adalah lehak shif. Mendengar atau memperhatikan. Jadi terjemahan bahasa Ibraninya pun enggak pakai kata taat dan sayat. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus itu mendengar. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Bubeko sampai mati. Nah, kata taat ini ya. Kata taat ini. Ini adalah kata dalam bahasa Yunani. Dan bukan kata dalam bahasa Ibrani. Tetapi pemikiran dari Rasul Paulus tentu saja. Yesus adalah seorang pribadi yang mendengar. Mendengar permintaan Bapaknya. Untuk melaksanakan misinya di bumi. Untuk menyerahkan dirinya. Sebagai substitusi dari dosa. Dan nyawanya diserahkan. Jadi di sini ayat yang diterjemahkan dengan taat adalah Hubekos dari kata Hupaku. Yang arti harfiahnya itu mendengarkan perintah. Jadi suatu penggabungan dari kata Hupo dan kata Aku. Kata mendengar. Jadi Yesus ditulis oleh Rasul Paulus sebagai seorang yang mendengar. Hubekos disini. Betul-betul. Karena Rasul Paulus bagaimanapun dia seorang Ibrani. Dia membahasakan kata taat adalah seorang yang mendengarkan perintah. Dan inilah shema. Yesus memberikan teladan. Bahwa dia selalu shema mendengar. Terhadap perintah dari Bapak. 1 Korintus 14.21. Di sini juga ada kata mendengar dalam artian mentaati. Dan inilah kepatuhan ketaatan yang memang datang dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Jadi ketaatan buta itu bukan iman. Iman harus betul-betul dari pendengaran yang dimengerti. Yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Dan inilah tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Nuh. Bahwa pencapaian dalam mendengar listen, respon, dan responsibility di mata Tuhan adalah melebihi kepatuhan. Sebab Hakadros Baruch Hu tidak menginginkan ketaatan yang buta. Kalau dia menginginkan ketaatan yang absolut, yaudah dia menciptakan robot saja. Tetapi Tuhan menciptakan manusia yang memiliki free will. Maka Tuhan menginginkan umat ciptaannya itu untuk mendengarnya. Dan ada juga dalam filsafatnya orang Yahudi. Yang artinya Allah yang Maha Kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Allah menginginkan umatnya menjadi dewasa. Berhati-hati melakukan gendak Bapak karena kita mengerti, karena kita percaya kepadanya. Ketika kita belum memahami gendak Bapak, dia mengajar kita dengan berbagai masalah. Sampai kita betul-betul dibentuknya menjadi orang atau umat atau anaknya yang betul-betul dapat mendengarnya. Jadi sebab Allah itu bukan seorang tiran, dia adalah seorang guru. Dia menginginkan murid-muridnya tidak hanya taat atau patuh pada hukum. Tetapi dia menginginkan pengertian kita. Dia menginginkan ucapan-ucapan Allah. Firman-firman Allah itu dapat kita dengar dan kita mengerti. Dan dari situ muncul suatu ibadah sakramental Nuh yang kembali Nuh mengikuti leluhur-leluhurnya. Sebelumnya selalu memberikan korban. Apa sih makna korban? Kita juga sudah mempelajari bahwa korban adalah harga mendekat. Korban dari binatang yang mengandung nyawa itu sebagai suatu simbol bahwa Upah dosa yang upahnya mati, dosa yang upahnya mati itu harus dibayar dengan seharga nyawa. Maka ketika keluar dari baterai itu Nuh juga mempersembahkan korban pada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Nuh sebelum-sebelumnya. Nuh memang seorang sadik dan tamen. Dia seorang yang benar dan tidak bercelah. Tetapi bagaimanapun seseorang yang telah menjadi keturunan dari Adam memiliki tabiat dosa yang sama. Maka walaupun Nuh adalah seorang yang sadik dan tamen. Seorang benar dan tidak bercelah. Dia pun tetap melakukan suatu ritual pengampunan dosa. Yaitu dengan memberikan ibadah sakramental. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesya bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Tidak haram ini sudah kita pelajari yang artinya yaitu tahir hatahor. Dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu dan itu merupakan olot. Olot itu sesuatu yang naik ke atas. Dimana sesuatu korban itu bisa naik ke atas. Yaitu dengan cara membakar dari apa yang dipersembahkan itu di dalam satu mesbah. Dan kemudian ini tetap di sepanjang perjanjian lama menjadi suatu ritual. Untuk ritual pengampunan dosa. Jadi kita sudah mempelajari bahwa sejak dari kain dan habel. Manusia-manusia pimpinan Tuhan. Dan pilihan Tuhan itu memberikan korban kepada Allah. Dan ini terus dilakukan terus menerus sampai nantinya dikenapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Dan ini Tuhan berkenan kepada korbannya Nuh. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Tuhan berfirman dalam hatinya. Aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan di hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Seperti cara airbah yang telah dia lakukan. Jadi cara pemberian korban melalui korban bakaran ini. Menyukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun berjanji tidak akan menghapuskan manusia. Dengan cara seperti itu lagi. Dan apa yang dilakukan Nuh ini dicatat di dalam Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Torah dengan darah. Binatang yang berdarah disembelih, dipakar, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Dan ini juga merupakan ibadah sakramental yang mula-mula yang kemudian dijadikan sebagai suatu ritual pada zamannya Musa. Dan kemudian Tuhan memberikan suatu berkat multiplikasi kepada Nuh. Yang karena Nuh ini sebagai Adam yang baru. Kemudian Tuhan mengucapkan berkat yang sama. Seperti berkat yang diberikan kepada Adam dalam kejadian 1 ayat 28. Di sini Tuhan juga memberikan berkat yang sama kepada Nuh. Karena Nuh sebagai Adam yang baru. Dan kemudian Tuhan mengucapkan berkat beru-urvu. Sama ya di sini. Faye farek otam Elohim, faye merlahem Elohim, beru-urvu. Bertambah anak pinaklah dan bertambah banyaklah. Ini adalah formula berkat Tuhan. Formula berkat Tuhan yang ada di kejadian 1 ayat 28. Ini diulangi oleh Tuhan kepada Nuh. Beru-urvu. Jadi di sini Tuhan memberikan berkat. Kepada Nuh untuk beranak pinah. Dan dari Nuh ini nanti akan lahir tiga putra. Yang menjadi nenekmu yang bagi semua makhluk yang ada di bumi hingga hari ini. Dan inilah semua bangsa-bangsa di bumi lahir dari keluarga Nuh. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Tuhan memberkati Nuh. Perhatikan tadi saya membaca apa? Beru-urvu. Kata peru-urvu muncul lagi ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Peru-urvu. Peru-urvu. Jadi kejadian 1 ayat 28 berkatnya itu diulangi kepada Nuh. Karena Nuh di sini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Dan akan takut dan gentar kepadamu. Segala binatang di bumi. Segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi. Segala ikan di laut ke dalam tangan mula. Nah semuanya itu kuserahkan. Diserahkan. Manusia tidak dapat berlari sekencang cita. Manusia tidak memiliki kekuatan sekuat lain atau singa. Manusia tidak dapat terbang seperti elang. Tetapi manusia dapat menguasai semuanya itu. Ada saja orang yang bisa menjadi pawang bagi mahluk-mahluk binatang yang buas itu. Dan bisa dikuasainya. Inilah bentuk suatu kuasa. Yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ditulis dalam kejadian 11 ayat 2. Dan inilah genealogi dari kuasa. Tidak ada kitab suci lain yang memberikan suatu mandat kepada manusia. Untuk menguasai segala yang telah diciptakan Tuhan. Ada tidak? Tuhan memberikan mandat bagi manusia untuk menguasai. Segala ciptaan Tuhan yang lain. Hanya di Alkitab saja. Dan inilah genealogi mandat yang dimana Tuhan memberikan mandat bagi manusia. Sebagai penguasa. Bagi seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang ada di Bungu ini. Dan pengulangan. Perkat kepada Nuh ini tidak hanya ditulis dalam kejadian 9 ayat 1 saja. Tetapi diulang lagi pada kejadian 9 ayat 7 menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memberkatimu sebagai adang yang baru. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ada kata lagi. Beru-urwu. Seperti yang Tuhan pernah ucapkan dalam kejadian 1 ayat 28 kejadian 9 ayat 1 dan diulang lagi kejadian 9 ayat 7. Disitulah kenapa orang-orang Yahudi memberikan suatu kewajiban bagi setiap laki-laki untuk menikah supaya tetap melanjutkan maklumat dari Allah. Yaitu kejadian 1 ayat 28. Memang masih ada orang-orang yang selibat bahkan ada Nabi yang selibat misalnya Jeremia itu selibat. Jeremia 16 ayat 2. Firman Tuhan datang kepada kubuninya. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki, anak-anak perempuan di negeri ini. Yang artinya ada loh ya Nabi yang selibat walaupun menikah adalah suatu kewajiban. Ada orang-orang tertentu yang menjadikan dirinya kebiri untuk kerajaan surga. Jadi memang seorang yang hidup selibat memang ada dan itu tidak dipungkiri oleh Alkitab. Baik, sudah selesai paparan kita malam ini. Saya serahkan kembali ke Melisa.